Kalau kamu klik, isinya itu seperti ini, ada setup, ada beberapa folder dan file, dan ini bisa kamu langsung install dari ini dia, langsung explorer atau masuk ke BIOS. Halo guys, welcome back again dengan Adi disini dari racikpc.com. Di video kali ini Adi akan coba bagikan ke kamu tata cara pembuatan bootable USB untuk installer Windows, baik itu Windows 10 dan juga Windows 11. Disini Adi akan coba menggunakan Flashdisk Admin yang ini, Sundisk C, yang berukuran 32GB. Ya sebenarnya nggak harus 32 ya, 8GB aja cukup, karena yang kepake juga hanya sekitar 5GB-an. Jadi Flashdisk 8GB cukup, cuman kebetulan adanya hanya Sundisk C ini, yang 32, maka kita akan gunakan aja yang ini. Sebelum itu kamu siapkan dulu aplikasi bernama Rufus, bisa kamu cari di Google atau cek di kolom deskripsi. Kamu jalankan. Kemudian kamu juga siapkan Windows-nya ya, file windows.iso. Nah untuk Rufus ini sendiri, disini secara otomatis dia akan mendeteksi Flashdisk yang tertancap ke laptop maupun ke komputer kamu. Disini Admin juga ada HDD eksternal, ini dia, disk F. Cuman langsung nggak kedetek, yang kedetek hanya Flashdisk Sundisk C aja. Jadi secara otomatis dia akan mendeteksi Flashdisk kamu, kecuali ada lebih dari 1 Flashdisk yang tertancap di komputer kamu. Jadi kamu harus pilih dan hati-hati ya memilihnya. Kalau sudah memilih perangkat yang ingin diinstal nanti Windows-nya, di Flashdisk kamu, pilih juga boot ini, pilihan boot. Kalau kamu klik sebenarnya ada beberapa pilihan, tapi secara default pilih aja yang ini, disk atau ISO image. Dan ini ada tombol pilih, kamu klik. Ini akan mengarahkan kita nanti ke file.iso-nya, Windows.iso-nya. Jadi kamu arahkan ke sana, kamu klik. Dan ini dia untuk file Windows admin, Windows 10.22.h2. File-nya itu nggak gede ya, cuma 5GB-an. Kamu klik, lalu tekan buka. Dan secara otomatis dia akan memindai dan akan muncul seperti ini. Ada opsi image, instalasi Windows standar, dan juga ada Windows to go. Kalau admin sih pilih yang standar aja. Untuk skema partisi ini ada GPT dan juga MBR. Untuk yang ini kamu cek dulu di laptop atau komputer kamu, PC kamu. Di motherboard-nya itu apakah yang ke-instal itu model GPT atau MBR. Karena default kalau admin pakai itu biasanya GPT ya, karena biasanya MBR itu yang lama. Tapi kamu cek aja di laptop, di BIOS-nya. Kemudian untuk sistem target-nya ini kalau admin sih nggak bisa pilih apa-apa ya, cuma ada UAV aja. Dan pada bagian bawah ini ada label volume, kamu ubah. Bisa diubahin sebenarnya menjadi Windows 10 misalkan. Atau Windows 11 kalau kamu mau namain juga boleh. Nah pada bagian ini, sistem berkas. Ini cuma ada NTFS dan untuk ukuran cluster pilih standar aja. Kalau misalnya di klik yang bagian bawah ini, ya dia akan seperti ini. Kalau admin sih nggak otak-atik bagian ini ya. Kalau sudah, di sini ada statusnya siap, tekan aja mulai. Dan di sini akan muncul semacam kustomisasi tambahan. Kalau admin sih default aja, nggak otak-atik bagian ini. Langsung aja tekan OK. Di sini ada peringatan, semua data-data yang ada di disk. Sandisk C, disk G ini akan hilang, dihapus. Di sini hanya ada satu file ya. Jadi pastikan kamu backup dulu semua data-data penting yang ada di flash disk kamu. Kalau sudah, tinggal kamu tekan OK. Dan proses format, dia akan berjalan dan proses instalasi juga. Intinya ya tinggal tunggu aja sampai selesai. Oke, sekarang prosesnya itu sudah selesai. Ini dia status hijau. Dan ini bisa kamu tutup. Kita kembali ke Windows ini, Windows 10, disk G. Kalau kamu klik, isinya itu seperti ini. Ada setup, ada beberapa folder dan file. Dan ini bisa kamu langsung install dari ini dia, langsung explorer. Atau masuk ke BIOS. Itulah dia tata cara pembuatan bootable untuk Windows 10, juga Windows 11. Dan mungkin Windows-Windows kedepannya juga ya seperti ini. Dan ini cara terbarunya. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.